Hai eh selamat siang guys ketemu lagi sama gua ekme48vlog disini sudah selama tidak Hai motovlogging lagi Hai karena gua ada project yang lumayan banyak dari project apa SMA gua dari temen SMB gua gitu sekarang gua mau ke tempat temen gua mau ngambil flashdisk basis yang gue titipin ke temen gua gua mau ngambil Oke kita jalan ya bagaimana kabar kalian guys semoga baik-baik aja ya Hai udah mau lebaran nih Hai yang ngomong-ngomong lebaran pasti berkaitan dengan liburan panjang dong ya hahaha yang ditunggu-tunggu bagi sebagian orang seperti ada kelas gua yang masih kelas 10 sama 11 karena mendapatkan libur panjang libur lebaran Oh buat gua sih liburan panjang mah udah dari kemarin kemarin gue udah libur itu selama kurang lebih tiga bulan loh belum nanti ditambah nanti jadi bisa 4 bulan dengan status pengangguran ngapain aja sih selama liburan kalau gua ya gue punya kegiatan ya kayak motovlogging edit video bikin project sama temen-temen gue adalah kegiatan pasti bahkan temen gua ada yang udah coba magang juga asiknya liburan panjang itu kita mau bangun siang itu juga enak banget terus kita mau ngapain aja bebas enggak ada beban lagi selain itu ya kita enjoy aja gitu kurang lebih empat bulan kita libur itu ya ada ajalah kegiatannya yang pasti sih tidur tidur itu apa ya wajib banget tuh buat gua apalagi kalau udah puasa gini aduh liburan dulu kan tahun lalu masih habis sahur oh iya sekolah sekarang habis sahur ya elah tidur lagi kadang kalau nggak bisa tidur gua main game atau edit lah ngedit-ngedit tapi nggak enaknya kadang kalau liburan itu kita nggak pernah apa nggak dikasih duit nggak dikasih uang jajan jadi kita mau kemana-mana ada susah juga nggak dibawain uang jajan undangan buka bersama banyak banget kan ya terpaksa ada yang nggak ikut juga gitu di salah satu buka bersama itu gua buka bersama total di bulan Ramadan ini udah berapa ya dua kali teman SMP gua sama teman SMA gua doang sisanya nggak ada lagi sisanya paling buka bersama gratis dari komplek ya selama ada yang gratis maka gua jabanin oke kalau ngomongin liburan panjang itu gimana ya itu kayak suatu cita-cita yang cita-cita yang ingin sekali terpenuhi gitu karena pas zaman-zamannya sekolah itu aduh pengen banget libur gitu kan banyak banget tugas banyak banget ulangan banyak banget remedial dan segala macem lah rasanya tuh pengen berhenti sejenak gitu loh tapi setelah kita ujian nasional itu semuanya lega gitu loh ya tinggal nunggu pengumuman doang itu yang bikin deg-degannya sih ya nggak enaknya apa ya nggak dapet uang jajan dan gua nggak motovlogging itu emang karena faktor puasa juga sih ya jadi sedikit apa males gerak gitu deh istilahnya anak sekarang mager tapi karena ini gua kebetulan ada barang yang harus diambil jadi ya udahlah sekalian mungkin bagi sebagian orang yang seneng banget liburan itu pasti sebagian orang punya punya planning gitu ya liburan udah deket nih maksudnya udah planning segala macem tuh ada yang planning mau travel kemana mau touring kemana mau yang ke mau ninginep di rumah saudara gitu ya ada aja deh tapi kalau gua jujur aja gua sih nggak pernah kepikiran punya planning kayak gitu jadi gua liburan itu lebih seneng menghabiskan di rumah karena gua sadar nanti gua kuliah itu bakal banget jarang di rumah karena sekolah aja kayak gitu kan ibaratkan sekolah itu udah jadi rumah kedua gua kan cuma numpang tidur doang kalo di rumah nah makanya gua manfaatin tuh kesempatan itu liburan tuh gimana ya pokoknya sebab pengennya seneng-seneng gitu deh tapi ya gitu kalo misalnya nggak ada apa nggak ada planning buat ngapain gitu ya ibaratkan juga bingung gua liburan ngapain ya hehehe lagi yang jomblo ya tapi kadang jomblo itu membawa manfaat positif juga menurut gua karena uang kita bisa kita tabung ya kayak gua alhamdulillah kemarin dapet VGA baru kan ya itu udah seneng banget sama PC case baru apa yang kita inginin yang udah lama gitu ya udah planning dari kapan tau itu kesampean kan rasanya seneng gimana gitu ya ngumpulinnya lama banget emang ada kali dua tahunan hehehe tapi kalo udah dapet aduh seneng banget gua lupa rumahnya dimana misalnya gua sih raksin nih jalanannya nanjek nanjek gini aduh ya itu dia rumahnya oke guys mungkin dilanjut nanti ya eh lanjut lagi sekarang waktunya kita balik ke rumah ya masih lanjut lagi tadi topiknya liburan panjang ya mungkin suka dukanya ya gitu lah sukanya sih lebih banyak menurut gua jadi bisa main ke rumah temen mau kita mau bikin planning apa yang kira-kira gak butuh uang banyak lah gitu ya contohnya vlogging vlogging ini kan gak gak apa ya gak butuh uang banyak kan itu cuma butuh koneksi internet sama editing aja pake laptop gimana gitu dengan biaya yang murah tapi kita bisa menghasilkan kreativitas gitu loh saran aja sih bagi kalian yang gabut di rumah tuh ngapain enaknya ya nge vlogging itu gak harus dimotor kayak gua vlogging itu bisa dimana aja mau lu bikin daily vlog kek apa kek bikin video ya nyanyi kek karaokean kek terus lu lekam atau lu bikin apa ya tutorial video tutorial kayak temen gua tadi tuh dia bikin video tutorial juga ya dia tanpa biaya kan tapi kita bisa mencoba apa ya ide-ide baru kan jadinya kreativitas tuh tanpa batas lah istilahnya asik dan alhamdulillah sekarang channel youtube gua udah 50 subscriber lebih alhamdulillah karena gua juga gak nyangka ya gua bakal dapet 50 subscriber itu udah seneng banget ya yang nonton kadang masih naik turun sih kadang banyak kadang ini mungkin kalau gua topiknya sedikit gimana ya kurang bisa dimengerti gapapa bilang aja saran lah topiknya mau gimana karena gua masih ya gitu lah masih kadang topiknya aja bingung gitu loh kadang spontan aja ini kayak gini spontan sebenernya sih spontan aja kalau kayak gini kan berkaitan dengan apa yang sedang gua alami saat ini gitu oke mungkin sekian aja motovlog dari gua motovlog singkat dari gua ini singkat kayaknya ya ya dan semoga bisa dapet referensi lah dari gua bagi kalian yang ingin memulai channel motovlogging motovlogging itu gak susah kok cuma kita butuh kamera ini sama microphone aja atau alat perekam so apabila kalian suka dengan video ini silahkan like dan apabila kalian ingin mengikuti pekembangan video gua di channel youtube gua silahkan subscribe dan jangan lupa untuk share video ini juga karena sangat berharga banget buat gua so thank you guys see you on next video peace